Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bagi semuanya jadi kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pemograman web kita ke tutelah 9 jadi maaf ya kemarin agak lama membuat videonya jadi kali ini tutelah 9 kita akan membuat detail tanggapan atau lihat tanggapan ya pokoknya kita sudah membuat kita login dulu menggunakan masyarakat kita akun masyarakat nicknya 123 passwordnya 123 login nah kemarin kita sudah melihat sudah membuat detail detail pengaduan jadi kali ini kita akan membuat disini lihat tanggapan ini akan kita buat karena ini belum ada aksinya jadi akan kita buat detail tanggapan ini untuk membuatnya yang pertama ya kita buka text editor kita saya menggunakan quick edit kalau kalian menggunakannya lain gak apa-apa menggunakan quick edit kita buka kita buka file yang bernama detail pengaduan ini ini detail pengaduan ini detail pengaduan ini kita kita save as atau kita simpan ulang simpan sebagai simpan sebagai namanya namanya lihat tanggapan lihat tanggapan seperti ini kita simpan justin ya oh ada tukang bubur jadi kita seperti ini nah setelah kita simpan lihat tanggapan seperti ini kita copy ini dulu kita pilih kita copy dulu kita copy dulu ya kita salin setelah itu kita hapus ini yang line 10 ini tempat saya ya kalau tempat kalian line keberapa gak masalah setelah itu kita rubah dulu query nya di line 9 ini query nya dengan cara begini select semua pengaduan select from pengaduan pengaduan tanggapan disini tambahkan ya select from pengaduan koma tanggapan where where disini kita tambahkan di belakangnya where where pengaduan titik e where pengaduan titik id pengaduan sama dengan id setelah itu diantara tanda petik satunya tanda petik satu ini ya kita tambahkan lagi n nya n n tanggapan tanggapan itu kurang t tanggapan 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 sama dengan tanggapan titik id pengaduan itu sama dengan pengaduan pengaduan titik id id pengaduan pengaduan seperti ini nanti jadinya dia select from pengaduan koma tanggapan where karena tabel pengaduan yang isinya id pengaduan akan sama dengan ini id yang kita kirimkan get id nya ini setelah itu dan n dan tanggapan titik id pengaduan itu sama dengan pengaduan titik id pengaduan jadi akan mengambil relasi tabel nah untuk yang pertama kita akan cek sudah ditanggapi atau belum jadi seperti ini disini ya jika dia sudah ditanggapi maka dia akan menampilkan hasil tanggapannya dari pengaduan kita jika belum akan kita tampilkan bahwa belum ditanggapi oleh petugas atau admin ya kita buka php dulu di line 22 saya di bawah card body nya kita tutup dulu kita tutup seperti ini kita buat if jika mysqli 6 rows kita cek ada gak sql 6 rows berarti disini yang query ya 6 rows variable query jangan lupa titiknya 2 query query sama dengan 0 sama dengan 0 atau kalau dia dicek dia berarti gak ada apa yang akan ditampilkan pasti ini kita enter kita tutup ininya lalu kita buat else jika salah berarti dia akan menampilkan ini jangan lupa ditutup di bagian bawah form ya bawah form kita tutup kita tutup php kita tutup seperti ini kita tutup lagi seperti ini nah kita buat dulu jika dia maksudnya data tidak ada atau pengaduan kita belum ditanggapi kan kita buat echo tanda petik 2 kita buat seperti ini div class kita buat sama dengan tanda petik 1 alert alert min denger tanda petik 1 lagi tutup kita buat mohon maaf pengaduan Anda belum ditanggapi titik lalu kita tutup lagi setiap ini kita tutup kita tutup divnya div kita tutup petik 2 titik koma jadi ini nanti dia ya kalau dia belum ditanggapi dia akan ada tulisannya mohon maaf pengaduan Anda belum ditanggapi untuk selanjutnya kita rubah yang ini ini tanggal pengaduan ini jangan tanggal pengaduan kita rubah menjadi tanggal tanggapan ini value nya kita buat disini tanggal tanggapan tanggal tanggapan disini juga kita buat ini pengaduannya isi pengaduannya sudah benar lalu kita copy ini ya line 34 ini kita copy untuk tanggapannya from tanggapannya ini kita tempel disini kita buat isi tanggapan kita rubah di line yang kita pastikan tadi isi tanggapan ini kita rubah menjadi isi tanggapan isi bukan isi ya namun tanggapan saja sesuaikan dengan database kalian nah ini untuk foto kita hapus saja foto kita hapus untuk foto kita hapus oke sudah kita hapus disini sudah kita hapus jadi nanti ada isi tanggapan isi pengaduan dan tanggal tanggapannya kita coba save kita simpan ya jangan lupa disimpan selesai nah setelah ini kita pergi ke file kita pergi ke buka kita buka file buka file lihat pengaduan ini pengaduan ini di bagian pas kita lihat tanggapan kita rubah disini kita rubah di bagian dalam a half di dalam tanda petik 2 nya ya kita buat disini url salah url sama dengan sama dengan lihat tanggapan nah dan id itu sama dengan kita buka php dulu kita langsung ecu ya php nya kalau php sudah bukanya seperti ini itu berarti langsung menampilkan variable data jadi untuk kalian menggunakan handphone bersabar data id pengaduan petik kita tutup seperti ini lagi kita titik koma setelah itu kita tutup php nya kita tutup php nya kita tutup php nya nah jadi nanti seperti ini ya url ini ya coba kita simpan dulu juga kita simpan nah setelah ini kita pergi ke halaman kita buka buka itu kita oh kita kembali kita buka 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 file halaman kita file halaman lalu kita disini kita apa ya kita daftarkan dulu file lihat tanggapan tadi kita copy yang ini aja biar gak lama kita salin kita enter kita paste kan di bawahnya seperti ini lalu kita buat disini kita ganti menjadi lihat kita ganti menjadi lihat tanggapan tadi ya lihat tanggapan selesai itu file nya kita file lihat tanggapan file nya kita lihat tanggapan tadi ya file lihat tanggapan titik .php jadi kita sudah ini kita coba dulu kita simpan oke kalau sudah seperti ini kita coba ke browser kita tadi ini coba kita refresh atau lihat pengaduan lagi coba kita klik lihat tanggapan kita klik apa keluarnya oh ada yang mysql 600 parameter oh ada yang salah ya jadi ada yang salah di line 23 kita lihat apa yang salah di file lihat pengaduan line 23 kita coba lihat line 23 bukan dilihat pengaduan namun lihat tanggapan line 23 mysql i nomor query select from pengaduan koma tanggapan where pengaduan id pengaduan sama dengan id and tanggapan id pengaduan sama dengan pengaduan id pengaduan ada yang salah kah kita coba lihat ya kita lihat lagi jadi kalau menggunakan kalau belajar web itu harus sabar karena ada kesalahan biasanya waktu kita mengerjakannya kita lihat lagi mysqli 600 query oh kita salah menempatkan ini ini ya kita salah menempatkan harusnya di luar tanda ini harusnya di luar tanda ini tanda petiknya yang ini sama dengan 0 dengan 0 jadi di luar satu tanda penutupnya ini kita simpan kita simpan selesai lalu kita coba kembali lalu kita klik lagi lihat tanggapan nah mohon maaf pengaduan anda belum ditanggapi ketika kita mengklik yang bawahnya juga kita lihat tanggapan itu mohon maaf pengaduan anda belum ditanggapi jadi ini pemberitahuan jika dia belum ditanggapi kalau sudah ditanggapi oleh si admin nanti dia akan keluar from isi laporan dan isi pengaduannya jadi ini karena belum ditanggapi jadi keluarnya seperti ini jadi mungkin hanya ini ya tutorial di kesembilan kita jika ada yang salah boleh bertanya melalui WA atau datang kesekolahan jadi jangan menyerah yang menggunakan handphone karena asik menggunakan handphone lebih rumit asiknya ya jadi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tambahan sebelumnya saya lupa ya disini di bagian else dibawahnya else kita belum membuat variable data untuk menampilkan ini nanti ini kalau data isi laporan kita belum membuatnya membuatnya gampang sekali kita buat variable data itu sama dengan my skle kli fetch re dalam kurung kita buat menjadi variable query nanti ini fungsinya ini fungsinya ya my skle fetch array ini query ini akan menampilkan data-data ini tadi kita tidak buat ya ini saya lupa tadi ini berarti ini kurang ini kurang ini mata my skle fetch array ini kurang nanti fungsinya untuk menampilkan ketika dia sudah benar itu benar terima kasih Selamat menikmati